Pemasangan kamera elektronik traffic law di sejumlah titik ruas jalan diakini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten PPU Andi Singkeru bakal meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam bergendara. Ditemui Senin lalu di penajam mantan sekretaris kantor sekretariat DPRD PPU itu mengatakan bahwa pengaktifan kamera elektronik tersebut akan dimulai bulan September. Ada pun tujuannya selain mengawasi perilaku para pengguna jalan juga untuk menangkap pengendara yang menggunakan alat komunikasi serta mendeteksi kendaraan bermotor yang belum membayar pajak atau kir. 11 titik ruas jalan akan dilengkapi kamera elektronik tersebut mulai dari pintu masuk pelabuhan feri penajam, persimpangan depan Masjid Al-Rahman, kemudian wilayah Masjid Al-Ulananang, Gerbang Madani, persimpangan Kelurahan Petung, dan beberapa titik di Kecamatan Babulu serta Kelurahan Riko dan Desa Semuidua. Kita tentu bersyukur bahwa upaya untuk peningkatan kedisi dan ketertiban dari progres itu mudah-mudahan juga bisa bersinergi dengan daerah juga untuk bisa lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama sekali untuk kendaraan-kendaraan umum, kendaraan-kendaraan juga kendaraan-kendaraan yang memang pengikut barang, untuk kirinya, betul-betul mengikuti proseduran sesuai dengan itu. Sehingga ketika ada derajar gabungan itu, masalah tidak perlu ragu, tidak perlu ragu, tidak perlu luas-luas. Dan nama ini adalah seperti pemasangan ini kan, instruksi nasional itu yang etol itu, karena nasional itu. Terima kasih telah menonton!